Namun di tahun ini, Charini sangat bersyukur mengingat ia bisa kembali ikut berpartisipasi berkurban sebanyak 3 ekor sapi limosin. Terima kasih. Tak hanya menantikan momen ikut melihat proses penyembelian hewan korban, Charini juga terlihat antusias untuk terjun langsung membantu memotongkan daging-daging tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat di daerah sekitar kediamannya. Terima kasih. 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 Alhamdulillah tahun ini Allah kasih rezekinya begitu berkah luar biasa untuk keluarga kami Karena apa, tahun lalu kan hanya, tahun lalu itu satu apa dua sih? Dua Oh dua nih, tahun sekarang tambah lagi, karena Raja Ratu satu sapi Aku memang sengaja dua karena rezekinya Allah kasih lebih di tahun ini Jadi aku ingin juga memberikan yang lebih Mudah-mudahan tahun depan bisa empat, lima sesuai dengan kemampuan yang saya punya nanti mungkin di Sebetulnya kan tidak ada aturan babat, bobot atau beratnya yang dikurbankan Sekemampuan kita sebetulnya Lima sen apa gak ngerti, sapi segede apa, beratnya kuintal, kilo berapa gak ngerti Yang pasti mama yang tahun ini aku ingin lebih banyak lagi Mereka merasakan dagingnya, kilohannya lebih banyak lagi Misalkan tahun lalu dua kilohan, nasok sekarang bisa tiga empat kilohumah satu kantongnya Di momen libur idul anha kali ini, Carini memang menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga seperti di tahun-tahun sebelumnya Namun sebagai seorang wanita yang sudah melewati usia kepala tiga Carini tak menampik bila ia ingin segera dipertemukan dengan pasangan hidupnya Terlebih dengan tampil menggunakan hijab Hati Syahrini sedikit tergerak untuk ingin segera menutup auratnya dengan menggunakan hijab Doain, amin Aduh doa, doa, doa yang selalu dipertanyakan ini itu mengenai pasangan itu adalah Saya aminin, aku aminin, semoga Allah kabul dan jabah itu saja Kenapa aku tidak pernah bosen kan idul fitri, idul atap, payet, les, bunga-bunga, apose ke sini Terus mau teduh, pakai kerudung karena belum ngeblow Semoga ini menjadi pertanda akhirnya Allah kasih pintu hidayah jadi berhijab, kita tidak pernah tahu Nanti malam Allah kasih jelap ke sini, besok mau berhijab Kan belum tahu ya siapa tuh, amin ya, siapa tuh isya Cantik gak sih inces, berhijab, kayak bu cetar ya kayaknya Pemirsa di rumah Syahrini dan keluarga ibu cetar di Bogor Mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1437 Hijri ya Semoga ibadah kurban kita diterima Allah SWT Sampai ketemu lagi di Idul Adha tahun depan Assalamualaikum Oh jadi alasannya belum ngeblow pemirsa Eh pemirsa sebagai semua informasi kabarnya nih Syahrini aja Kalau mempersiapkan makeupnya, penampilnya memang terlihat selalu sempurna Itu membutuhkan waktu 4 jam Nah siapa tahu ya salah satu alasan lain saya mendapatkan amanah Tentunya mendapatkan suatu panggilan hidayah Adalah agar bisa mempersingkat waktu untuk ngeblow rambut Lumayan tuh ya dari 4 jam bisa menjadi ya 2,5 jam ya Tapi yang paling penting kita senang sekali ya Melihat kebersamaan daripada keluarga Syahrini Kita juga melihat bahwa keluarga cetar membahana tersebut bisa memberikan Kurban kambing yang sapi yang banyak Dan semoga tahun depan korbannya juga lebih banyak lagi Amin Selamat menikmati